Are you beautiful freak? Subscribe somebody and light the place up, light the place up, yeah If you're a beautiful freak, no sleep, light the place up, light the place up, yeah Gia desain baju, emang bakat-bakatannya sob, apalagi harus ada ciri khasnya, biar beda sama yang lain, bener kan? Chorus Kate Unique Dress cantik asli, produksi negeri sendiri, camikan Dress-dress Lolita yang cantik ini, bahkan udah melalang buana ke sederhana negara, seperti Amerika, Kanada, Jepang, juga Arab Saudi, bravo Chorus Kate Unique, emang udah mendunia, kayak di Jepang, biar kata keliatannya mencolok and too much, gaun ini dipake sehari-hari loh, sama remaja Jepang, saik Jadi penasaran kan, sama yang buatnya? Hehehe, kenalan yuk Namanya Komaratitis, doi akrab dipanggil Zu Nah, udah 4 tahun ini, Zu menggeluti bisnis gaun, bertema prinses, gaun diasi kerut, dan rendah, ditambah rok menggelembung kayak begini Hehehe, jarang-jarang ya, ada desainer yang pilih konsep ini? Hmm, kata Zu sih, justru supaya desainnya beda dari yang lain, gaun ala prinses ini ngehits juga, sama nama Lolita Dress Gaun ini, banyak terinspirasi gaun-gaun di era Victoria, rokokko Prancis, serta anime Di tahun 90-an, Lolita Dress berkembang pesat di Asia dan Eropa, cantik kan? Buat nambah-nambah inspirasinya, Chorus Kate Unique juga mengeksplor ide mereka lewat film Alice in Wonderland Hihihi, siapa sangka ya, ternyata film ini, film kesayangan si owner, batu kecil Chorus Kate Unique itu, Chorus Kate berarti bercahaya dari bahasa Inggris Unique berarti unique, jadi pengennya orang-orang yang pakai produk kami, lebih bercahaya, lebih unique Karena hidup itu cuma sekali, kenapa harus pakai baju yang biasa-biasa aja Hmm, hebatnya nih, waktu Prancis pengen tau gimana cara buatnya, Sue langsung setuju loh Mantap, yuk disimak cara buatnya Pertama, desain modelnya yang dimau Biasanya sih, kalau punya ide model baru, cewek berumur 26 tahun ini, langsung aja coret-coret sesukanya Lanjut ya, baju yang udah jadi, dipola dulu, terus dibuat dikain ini Gunting polanya Kalau pola udah digunting, baju siap dijahit Oh iya sob, karena lumayan rumit, Sue butuh waktu 2 hari untuk mengerjakan satu set lolita dress ini Ya iyalah ya Nah, gaun-gaun yang udah jadi, masih perlu dicek ulang ya And when it's ready, gaun siap dikirim Bukan hanya lolita dress, cewek berhijab ini, gerisan juga beragam aksesoris Bandana atau topi ini misalnya Eh, masih ada lagi nih, Sue juga terima order customer shoes, sesuai permintaan pembeli Nah, coba dilihat, biar bahannya kulit, tetap matching ya sama dressnya Mantap, pemirsa Omset bisnis Lolita Dress, milik remaja asal Semarang Jawa Tengah sekarang, mencapai 30 juta per bulan Mantap Vicky Veranita Yudasoka Adalah salah satu pelanggan setianya Kourus Kate Unique Yup, Vicky emang suka banget tampil pake gaun berenda Buatan kotor Semarang sob Bahkan nih, di debut video klip pertamanya dan kedua Vicky pilih buat pake lolita dress juga berai Makanya, buat menjaga kualitas dressnya, Sue pilih kain dan rendah kualitas impor Numero 1 lah Nih, contoh kain yang dipilihnya Kain kartun dengan motif-motif lucu kayak gini nih Buat rendahnya, Zoe pilih bahan rendah halus dan kuat Hasilnya, keren tentu Maxista Sahabat Peronis, lolita dress bisa juga loh Buat yang berhijab, yes Sang owner, Sue juga ngedesain gaun panjang kayak gini nih So, gak usah khawatir ya cantik Buat tampil sesuai konsep lolita, Sue kasih tipsnya nih Selain baju yang unyu, aksesoris juga jadi item yang super penting loh Misalnya, wig panjang, bandana yang senada Atau mau pake topi, bisa banget Nah, kalau mau tambah aksesoris Seperti sarung tangan, kaos kaki jaring Dan sepatu high heels ini Cakep juga tuh Nah, look at me, I'm sparkling A firework, a dancing flame You will